Dengan demikian izinkan dari meja pimpinan, saya ingin bertanya apakah kita setujui menjadi anggota Pansus? Rapat Paripurna DPR Kamis 11 Juli menyepakati pembentukan Panjia Khusus atau Pansus Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Keuangan Negara. Pansus ini beranggotakan 30 anggota dari berbagai komisi. Wakil Ketua DPR Prio Budi Santuso pada saat memimpin Rapat Paripurna mengatakan Semua fraksi berak untuk menjadi Ketua Pansus dengan memperhatikan komposisi fraksi. Pasalnya selama ini pemilihan anggota Pansus dan pimpinan Pansus dari nor. Prio memastikan siapa saja berak memimpin Pansus ini. Berikut nama-nama anggota Pansus RUU Keuangan Negara dari fraksi Partai Demokrat yakni Andi Timu Pangerang, Andi Rahmat, Akhlasul Kosasi, Linda Megawati, Supomo, Amin Santuso, Reza Ali, dan Muhammad Nasir. Dari fraksi Golkar terdiri Hari Ashar Asis, Adi Komarudin, Ahmadinur Subit, Melkias Markus Mekeng, Edwin Kawilarang, dan Irene Manibui. Sedangkan dari fraksi PDI Perjuangan yakni Ismayatun, Oli Dondo Kambei, Hendrawan Supratekno, Sayed Muhammad Mulyadi, dan Honing Sani. Dari fraksi Partai Keadilan Sejarah Terdiri Mehmet Susiawan, Bukori Yusuf, dan Iskan Kolbalubis. Dan dari fraksi Partai Amanat Nasional terdiri dari Teguh Juwarno dan Muhajir. Sementara itu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terdiri dari Demiati Nata Kusumah, dan Mustafa Asigab. Dan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Anna Muawana dan Mirati Diwaningsi. Dari fraksi Partai Gerinda, yakni Ferry Jeremy Francis, dan fraksi Partai Hanura, Nurdin Tambu Polon. Tim di parlement.com mewartakan.